Bukan rahasia lagi bahwa Rayanza Malik Ahmad selalu sukses membuat warganet gemas. Putra bungsu pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini kembali menjadi perbincangan usai bermain bersama Prilly Latukonsina. Momen itu lantas dibagikan bintang, ganteng-ganteng serigala tersebut di akun TikTok Prilly Latukonsina. Dalam potret itu, Prilly tampak menggandeng cipung, sapaan akrab Rayanza. Cipung terlihat aktif berjalan hingga akhirnya wanita 26 tahun itu memutuskan untuk menggendongnya. Setelah ditantang Kak Nagita, akhirnya bisa gendong cipung. Tulis Prilly dalam keterangan video singkat itu. Dalam video singkat itu, Prilly tampak ramah dan senang mengasuh adik Rafatar itu. Senyum mengembang tampak di wajahnya. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet atas kegemasan Prilly Latukonsina dan Rayanza. Bahkan, kurang dari 24 jam setelah diunggah, video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 10 juta kali di TikTok. Kendati demikian, ada pula yang salah fokus dengan busana yang dipakai Rafatar saat itu. Cipung bajunya Versa Swadu, komentar seorang warganet. Bayi bajunya Versa 10, ujar warganet ini. Ya, saat itu Rayanza sedang memakai setelan dari merek mewah asal Italia, Versa. Harga kaos dan celana tersebut pun bisa dibilang cukup fantastis. Akun Instagram Rafatar Closet lantas mengungkapkan harga busana kasual yang dikenakan Rayanza saat itu. Bocah yang lahir pada tanggal 26 November 2021 ini menggunakan Versa Sebaroko Baby Polosier. Harga kaos berwarna biru dengan gambar emas itu dibanderol senilai 3,8 rupiah jutaan. Sedangkan celana pendek di atas lutut yang ia pakai adalah Versa Sebaroko Baby Sweatshorts. Harga celana ini lebih mahal dibandingkan kaos, yakni sekitar 4,5 juta rupiah. Dengan kata lain, outfit Rayanza saat digendong Prilly Latukonsina mencapai 8,3 juta rupiah. Angka ini tentu cukup mencenangkan untuk ukuran baju anak bagi banyak orang. Bagaimana pendapat Anda tentang outfit yang dikenakan Rayanza saat bersama Prilly Latukonsina?